Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan wa marhaban fi konat ammiko azid Qaifahalukum ayyuhal musyahidun al-kirom Bagaimana kabar adik-adik teman-teman semua? Alhamdulillah semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Amin ya Allah ya Rabbal Alhamdulillah Di video kali ini kita akan belajar dan menghapal nama-namamu Froda tentang buah-buahan Nah buat teman-teman adik-adik semua yang belum menghapal tentang nama-nama buah dalam bahasa Arab Yuk kita belajar bersama-sama Hayyanata'alam Al-Fawakih Buah-buahan Mufrodat yang pertama Anggur Bahasa Arabnya yaitu Inabun Coba ulangi Inabun Anggur Anggur Inabun Yang kedua Apel Bahasa Arabnya apel apa? Tufahun Apel Tufahun Tufahun Apel Yang ketiga Buah Belimbing Apa bahasa Arabnya buah belimbing? Fakihatun najmiyah Fakihatun najmiyah buah belimbing Coba ulangi adik-adik Iya Pintar sekali Yang keempat Buah apa ini? Iya betul Ini buah delima Apa bahasa Arabnya buah delima? Rummanun Rummanun delima Faham? Rummanun delima Oke, kita lanjut ke nomor lima Siapa yang suka dengan buah ini? Harus tahu juga bahasa Arabnya dari buah ini apa? Bahasa Arabnya dari buah ini yaitu Bur Tukolun Jeruk Bur Tukolun Jeruk Jeruk Burut Tukolun Nah, yang keenam Makanan yang biasa dimakan untuk takjil berbuka puasa Apakah itu? Iya betul Itu adalah kurma Apa bahasa Arabnya kurma? Tamrun Tamrun kurma Yang ketujuh Yang ketujuh yaitu Aprikot Bahasa Arabnya buah aprikot yaitu Mishmishun Aprikot Mishmishun Buah aprikot Yang selanjutnya Mishmishun Mishmishun Siapa yang tahu arti dari mauzun? Mishmishun 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 Rambutan Buah rambutan Kalau di daerah saya itu disebut dengan tunun Yang selanjutnya yaitu semangka Bahasa Arabnya semangka yaitu Mishmishun Semangka Mishmishun Semangka Lanjut Wah buah apakah ini? Ini adalah buah stroberi Siapa yang suka stroberi? Nah Harus tahu juga bahasa Arabnya stroberi apa? Bahasa Arabnya stroberi yaitu Faro walatun Faro walatun stroberi Selanjutnya yaitu Melon Bahasa Arabnya melon Yaitu Bittihun Asfar Tadi Bittihun itu apa? Tadi Bittihun itu semangka Dikarenakan melon mirip semangka Jadi sama Bittihun tetapi ditambahi dengan kalimat asfar Asfar itu kuning Jadi semangka kuning Itu namanya melon Bittihun asfar Atau bisa juga Syammamun Itu sama artinya buah melon Yang selanjutnya yaitu pepaya Bahasa Arabnya pepaya yaitu babaya Coba ulangi Babaya pepaya Pepaya babaya Yang terakhir yaitu jambu Bahasa Arabnya buah jambu yaitu Jawafah Jawafah jambu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Nah itulah sebagian dari nama-nama buah-buahan dalam bahasa Arab Semoga bermanfaat Jangan lupa ditulis Mufrodatnya Kemudian dihafalkan Dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari Supaya mufrodat yang telah dihafal tidak mudah lupa Baik, semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh